Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengelar Sidang Perdana Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dalam Sidang Perdana, pihak pemohon menyerahkan berkas permohonan PK yang asli kepada pihak pengadilan. Kemudian, jika ada Novum baru, akan diserahkan ke pengadilan. Sidang PK dipimpin oleh Zulkifli Ajo sebagai Ketua Majelis Hakim, berkas yang dikumpulkan akan dikirim ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso kembali mengajukan PK atas kasus kopi si Anida. Ya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Itu aja. Ketika itu tidak ketinggalan, itu sudah kita bawa. Cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Arti kita sumpah dulu, baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Itu aja. Kita ke gudang tiner milih pabrik cat PT Cemerlang di Jalan Industri Jati Uwung, Kota Tanggerang, Ludes Terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepulauan asap tebal nampak terlihat akibat kudang tiner milik PT Cemerlang di Jalan Industri Jati Uwung, Kota Tanggerang, Terbakar. Saat terjadi kebakaran, tidak ada aktivitas pegawai di bagian dalam gudang tersebut meski tidak ada korban jiwa. Sepat terdengar bunyi ledakan, petugas pun sangat berhati-hati saat hendak memadamkan api, karena banyak bahan yang mudah terbakar. Sulitan memang kita sumber air jauh ya, itu diperkirakan antara 3 sampai 4 km. Berapa personil Pak yang dikerahkan? Personil kita kurang lebih 100 personil. Armada? Kalau armada kita 23 armada, itu gabungan dari Mako, Periuk, Jati Uwung, Batu Ceper, Pinang, Cibodas dan juga kita dapat bantuan dari Kabupaten 4 unit. Sempat ada korban jiwa nggak Pak di lokasi tadi? Alhamdulillah korban jiwa sampai saat ini belum ada. Petugas pemadam yang datang ke lokasi melokalisir kobaran api agar tidak merembet kebangunan yang lain. Tiga jam kemudian akhirnya api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Atas peristiwa kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tanggerang Bantan, Sukron Ainis melaporkan. Kebakaran juga terjadi di sebuah tokoh swalayan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari area permainan anak-anak. Hingga kini petugas kepolisian Poles Tambun Selatan masih mencari penyebab pasti kebakaran. Dari keterangan warga, api pertama kali terlihat dari tempat mainan anak-anak. Kemudian api membesar dan membakar barang-barang lain yang ada di dalam swalayan. Saat terjadi kebakaran, kondisi swalayan sudah tutup. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadaman api yang cepat membesar. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Mako Damkar, Cibitung. Api dapat dipadamkan satu jam setelah kejadian. Yang kebakaran itu name John permainan anak-anak. Diduga penyebabnya ya Bapak Udus tadi. Untuk diduga, kita belum tahu. Tapi tadi ada laporan dari pihak. Sepertinya mungkin ada item poset indisik. Dari taruh permainan anak-anak itu mungkin lupa matiin atau apa gitu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan masih mencari penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainyus melaporkan. Kita ke informasi lain, Pemirso sebuah mobil travel pengangkut belasan penumpang menabrak truk di ruas tol Pasuruan Probolinggo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Lima penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara delapan lainnya mengalami luka-luka. Iring-iringan mobil ambulan mengangkut korban kecelakaan maut menuju rumah sakit umum daerah RS UD Gerati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada lima korban meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka-luka. Dua di antaranya masih balita. Semuanya dirawat di RS UD Gerati, Kabupaten Setempat. Kecelakaan maut ini terjadi saat mobil travel jenis LM. Dari situ Bondo menuju Mandura melaju kencang, arah timur ke barang. Diduga penyebab kecelakaan, karena sopir mengantuk hingga tak menguasai laju kendaraannya. Korban ada meninggal dunia lima orang. Terusnya yang berada di travel ini 12 orang, jadi lima meninggal dunia yang lainnya luka-luka. Dukan sementara penyebabnya kan belum diketahui. Ini akan segera kita sampaikan setelah kita cek. Saat ini mobil travel diamankan di exit tol Gerati. Sementara itu polisi masih menunggu keluarga korban perjalanan dari Mandura menuju RS Gerati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINIS melaporkan. Brand kecantikan terkemuka tanah air, Solu turut memeriahkan Cosmetica and Beauty Expo 2024 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayorani, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Solu juga mengedukasi pengunjung soal personal color untuk mengetahui range warna kosmetik yang sesuai dengan kulit dari masing-masing individu. Pameran makeup dan skincare yang telah ditunggu-tunggu beauty entusias kembali hadir dalam ajang Cosmetica and Beauty Expo Cospect 2024 di Jakarta International Expo Kemayorani, Jakarta Pusat. Para pengunjung pun terlihat antusias ketika mencoba berbagai macam produk makeup serta skincare berkualitas Solu yang merupakan salah satu brand kecantikan paling laris di pasaran dan tengah digandrungi ke ulam muda untuk tampil menawan. Berkolaborasi dengan Color Lab, Solu menggelar talkshow bertema How to Find Your Personal Color untuk mengedukasi tentang pentingnya personal color kepada konsumen dan pengguna Solu agar mengetahui range warna dari kosmetik yang cocok dengan kulit. Dengan adanya personal color, jadi kita bisa lebih tahu season-season apa yang ada di diri kita dan nantinya akan membantu banget dalam menentukan shades terutama untuk menentukan shades-shades yang ada di Solu produk-produk Solu. Supaya bisa makin banyak brand-brand lokal yang ikut dan percaya bahwa The Cosmetica Beauty Expo merupakan pameran yang cocok untuk para brand-brand ini dan juga kami bisa menghadirkan crowd yang cukup tinggi serta aktivitas dan talkshow di dalam acara pameran kami tersebut. Sebagai brand kecantikan terbaik dan berkualitas, Solu menghadirkan berbagai macam produk makeup dan skincare yang terbukti aman untuk kulit seperti intense style lip stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Kosmetica & Beauty Expo yang iklan dari tanggal 18 sampai 20 Oktober 2024 DJ Expo ini memamerkan berbagai brand kosmetik ternama tanah air seperti Solu yang dapat bersaing dengan produk-produk dari luar Indonesia. Dari Jakarta, Aryan Rahman, A.N. News, melaporkan.